Nah kita semua tahu bahwa di COVID ini kita memiliki dua cara, dua strategi, yang sifatnya fisik dan yang memfisik. Nah sifatnya fisik sekarang yang dilakukan ini adalah memulangi risiko, melakukan mitigasi terhadap kawasan-kawasan yang punya potensi menimbulkan penularan, terutama area-area publik, tempat-tempat umum yang kemungkinan adanya droplet yang dikeluarkan oleh keluarga yang terpapak positif. Contoh misalnya batut atau mungkin juga membuat mudah di sembarang rumah. Dampaknya adalah tanpa bisa sadari, ludah tersebut yang ada di kinergara atau di depan tertentu tertidak oleh seseorang. Kemudian orang ini nanti akan masuk ke rumah, kemudian sepatunya mungkin tidak berlepas. Akibatnya droplet tersebut bisa menyentuh anggota keluarga yang ada di rumah. Tentu ini sangat berbahaya, karena ini adalah salah satu bentuk penularan yang sangat mudah terjadi kepada keluarga yang ada di rumah. Oleh karenanya, strategi yang sudah dilakukan oleh FKRI, di bawah kemungkinan Pak JK, sangat bagus, sangat strategis, dan sangat membantu untuk menutus kata-kata keluarga. Kemudian yang kedua, kami sudah mendapat perintah dari Wak Presiden untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah lebaran ini, kami akan minta bantuan kepada Kepala Merah Indonesia untuk mengerahkan sebagian armadanya dikerahkan ke Jawa Timur untuk memberikan penyeraman cairan disinfektan yang juga sekaligus tentunya dilakukan bisa jauh lebih efektif, terutama di jalan-jalan, dan juga di area-area kredit, termasuk juga di rumah jalan. Jadi, tempat-tempat yang pernah terjadi penularan menjadi pahasan. Terima kasih. 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 Jangan lupa subscribe ya!